E-Channel Semua itu ada di Selamat malam Pemirsa yang ada di rumah Dan yang nonton di Youtube Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan tetap sehat ya Seperti biasa dong Malam ini kalo kalian udah nontonin program ini Berarti kalian akan Nontonin atau mendengarkan cerita-cerita yang Horor Dan Keeng Seperti biasa di Keeng Jangan Sofra Nah malam ini atau episode kali ini Masih ditemenin Sama member-membernya Keeng Kayak Boy Kayak Boy ya? Kayak member BTS Cuman hari ini ada Berdua dan biasanya kan ada Adi dan Adit Sekarang ada Adit dan Alika Jadi mereka bertiga ini kadang lengkap Berarti Adi Adi lagi kemana Adi ya? Adi kan kemana Adi Oh iya Boleh ganjil dong Bun Eh Bun Katanya yang ditangani biasanya Sorry Sehat semuanya? Alika kemana aja absen dua kali ini Waduh, saya beneran keeng sih Kan propaganda episode yang baru-baru ini kan keeng juga ya? Wah iya Jadi mediasi Jadi mediasi Oke 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 Berdasarkan dari kalian sendiri Ini sebetulnya pengen banget Denger cerita horor itu tentang apa sih? Yang mistis-mistis itu pengen banget cerita tentang apa sih? Misalnya tempat ya Tempat Sebelumnya Itu kan ngomongin sama tempat-tempat ya Kalau masakit gitu di daerah mana Karena relate sih Relate ya? Karena deket gitu ya Halo Alika sendiri? Kalau saya mungkin karena udah yang relate dan ini udah biasa Pengen yang mungkin dari luar negeri Tapi gak usah jauh-jauh yang kayak keluar Tapi ke Eropa kayak gitu Ke Asia Tenggara tuh kayaknya Thailand tuh Iya Kayaknya tuh lebih serang gitu Buat nambah insight gitu Cuman kalau antutu Thailand tuh Kayaknya kalaupun ketemu Kayak jadi bikin ketawak Karena suaranya Prancing Oh iya Kalau disana Kamu berdoa aku Kalau disana kan gimana ya? Sopral ya Maaf ya Siapa tau kalau ada juga tetap suaranya Kalau minggu kemarin sih sempet spoiler dikit Kalau kita Kemarin ada adit ya Kalau kita akan membahas tentang Yang masih berbau-bau jenazah-jenazah nih sekarang Tapi kalian pernah denger gak sih guys di rumah Atau kalian pernah denger gak Cerita kalau ternyata tuh Supir truk punya side joban yang lain Selain mengantarkan barang atau pasir gitu Gak sempet denger ya? Belum sempet denger ya? Biasanya numpang sih kadang Ada yang numpang Ada yang numpang Kalau ini sih mengantarkan Biasanya ada klub bola tarkam Naik ya Terus belum berhenti udah pada turun gitu Supaya tulisan di larga numpang Kalau berarti pasti ada yang numpang Ya pasti pernah ada yang numpang ya Tapi guys Kalian pernah tau gak sih Kalau ternyata Ini tuh ya Supir-supir truk ini tuh Mungkin karena keadaan Atau mungkin karena sudah lumrah dan lazim Mereka ini sering kali mendapatkan side job Mengantarkan jenazah Sekitar di belakang gak? Duduk di sampingnya Kebayang gak sih maksudnya Karena di belakang mungkin ada muatan ya Ada muatan ya Susah juga Nah jadi Judulnya malem ini adalah Cerita supir truk pengantar jenazah Ini kayaknya Cuma ini Ceritanya agak sedikit berbelit-belit Mudah-mudahan saya inget ya Iya Karena ini yang Yang bercerita tuh Yang sempat masuk juga ke Apa? DM kita juga Karena dirangkum lagi Ceritanya Kayaknya Kalian bener-bener inget Cuma menurut saya agak Wih Lumayan sih Ini lumayan sih Oke Jadi Awal mula ceritanya Kita kenalan dulu Sama tokoh-tokohnya nih Jadi ada namanya itu Pak Husni Pak Husni ini adalah Supir truknya Jadi Pak Husni ini udah 8 tahun Bekerja sebagai supir truk Gitu Dan Tiba lah Di hari itu Di malam itu Dia kebagian untuk Mengantar Pasir Ke Jawa Tengah Jadi ini tuh udah kayak Sumpir truk lintas Pantura lah Tumas Pantura Gitu Jadi hari itu tuh Harus mengantarkan Pasir Ke Jawa Tengah Lewat Pantura Nah Tapi di hari yang sama Paginya Di dekat rumahnya Ditemukan Ada orang yang meninggal Perempuan Berusia kurang lebih 30 tahun Bernama Yanni 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 ini ditemukan Pertama kali Oleh Hilman namanya Hilman ini adalah Anak Pemilik kontrakan Yang dikontraki Yanni Dan Hilman ini Menemukan Yanni Pertama kali Di kamarnya Dengan kondisi sudah meninggal Dan Secara bunuh diri Tergantung Tergantung Gitu Nah Hilman ini Sontak pagi-pagi itu Gaduh ya Di dekat rumahnya Pak Husni ini gaduh gitu Ditemukan Udah meninggal Dan akhirnya Hilman ini Menghubungi Keluarganya Yanni Di Jawa Tengah Di Jawa Tengah Kebetulan Yanni ini kayak Orang yang Apa Apa Yang banyak tuh Yang ke kota lain Untuk bekerja gitu loh Apa sih namanya sebutannya Apa sih Ya migrasi gitu Apa sih Gitu lah orang yang bekerja Gitu Terus Akhirnya dia meninggal Menghubungi Keluarganya di Jawa Tengah Dan keluarga pun Ya seperti biasa Kalau dikabarin Keluarganya meninggal Itu kaget gitu Dan akhirnya Ya Ubang Minta diantarkan saja Dimakamkannya di Jawa Tengah Gitu Tapi Seketika itu juga Keluarganya bingung Karena Yanni ini Termasuknya Keluarga yang Kurang mampu lah Jadi Dia bingung Bagaimana mengantarkannya Ke Jawa Tengah Dan kalau membayar Ambulan itu Kayak Mahal banget Gitu Mahal banget Dan ternyata Hilman ini memberikan Solusi yang cukup Mencengangkan Jadi Karena Dia tuh Kayak udah Apa Tau lah Ada pekerjaan ini Dan dia menyarankan Untuk Jenazah Yanni Coba Diantarkan Oleh Supir Tengah Bersamaan dengan Barang yang akan diantarkan Setelah negosiasi Dan tau Apa Harganya Agak miring Gitu Ya udahlah Mau gimana lagi Asalkan Selamat sampai Jawa Dan Bisa Dikuburkan Disana Akhirnya sudah Oke Nah Hilman ini Akhirnya Menghubungi Pak Husni Kerumahnya Pak Husni Itu Suasana masih gaduh tuh Masih gaduh warga Karena kan ditemukan dengan Apa Lagi bunuh dir ya Kerumahnya Pak Husni Akhirnya ketemu dengan Pak Husni Dan Dia menceritakan Bahwa ini ada yang meninggal Pak Pak Dia tuh tau Bahwa hari itu tuh Pak Husni akan Mengantarkan Pasir Akhirnya Ngobrol lah Pak Ini keluarganya Kurang mampu Dan Apakah Bapak bersedia untuk Mengirimkan jenazah ini Kesana Karena Nanti Di Jawa Tengahnya Ditemuin Di alamat yang sudah ditentu Dan kebetulan Mungkin secara kebetulan juga Pak Husni tuh Memang ke arah situ Gak ke arah situnya banget Tapi Bisa lah ke arah situ Tapi Pak Husni tuh Kayak gak yakin Gak yakin Aduh Iya gak ya Karena juga ternyata Istrinya tuh Melarang Istrinya tuh Aduh gak usah dia Tapi Balik lagi Pak Husni ini Temen-temennya tuh Udah banyak yang ngelakuin ini Temennya tuh Udah kayak yang Lumayan juga Kayaknya Dan secara kebetulan juga Pak Husni Dan keluarga tuh Lagi butuh Ada pemasukan lebih Ya udahlah Meyakinkan diri Bahwa Oke mas Dipersiapkan aja Terus Meyakinkan juga Istrinya bahwa Ya udah Kita ambil ini Oke pak Kalau gitu nanti Siap-siap aja malem Dan warga segitu tuh Warga disitu tuh Kayak gak Gimana-gimana Dengan kejadian itu Karena Lingkupnya Cukupnya kecil gitu Cuman ya kayak Perkambungan kecil Hanya ada beberapa rumah gitu Akhirnya udah Biasa aja Dan akhirnya Jam 8 malem Pak Husni Dan Hilmani Janjian untuk Bersiap Untuk Mengantarkan jenazah Dan pasirnya juga Di malem itu Tiba lah Ada temannya Pak Husni Yaitu Pak Akbar Nah Pak Akbar ini Diceritakan dulu Sama Pak Husni Bahwa ini kejadiannya Ada yang meninggal Dan ingin Diantarkan gini-gini Dan akhirnya Pak Akbar ini kayak Oh ya wis biasa aja Terima aja Gak apa-apa Harganya gimana lah Ini harganya gimana Ini biasanya segini Dan akhirnya deal gitu Sama keluarga Si Yanni nya Sama Hilman nya Juga deal Ya wis Akhirnya udah gitu Itu dipersiapkan lah Yanni Untuk di Kirimkan disana Namun dalam Persiapannya ini Cukup mencengangkan Pak Husni Karena kan Pak Husni itu belum pernah ya Oke Dan yang udah pernah itu Pak Akbar Dan yang ngerjain itu Bener-bener Pak Akbar Dan Hilman gitu Dan ternyata persiapannya adalah Yanni ini Dipakaikan baju Seperti layaknya Orang hidup seperti biasa guys Jadi pakai celana biasa Pakai baju biasa Dan tambahannya adalah Ada topi yang dipakai Anehnya lagi Dia didudukan Di samping Kursi supir Dan badannya itu Ditali Ke Ke Apa Kursinya itu Ke jokinya itu Dan si kepalanya agak dimiringin Biar seolah-olah akan tidur Itu kelihatan tidur Dan Pak Husni ini Kayak ngomong ke Pak Akbar Ya Allah Bar Ini bener nih Saya mau ngambil Apa Pekerjaan seperti ini Kasian ini gak manusiawi Terus kata Pak Akbar itu Kayak ngecengin Aduh kamu itu terlalu polos Udah lah Udah mati Udah jadi mayat Gimana Gimana gitu Jadi kayak Udah lah tinggal nganterin aja Alamat Udah duit udah di kamu Ya tapi kok Kayak gini Ya terus mau gimana Mau ditaruh di belakang Bareng pasir Nanti kalo ada Yang ngecek Rajia Itu bakal lebih repot Loh nanti kalo ada yang Rajia ini Tau yang meninggal gimana Gak akan Dia taunya ini orangnya tidur Jadi memastikan gitu Gitu Urusan beres Dan akhirnya Jam 10 itu Pak Hilman Eh Pak Husni ini Berangkat seorang diri Hanya dengan Mayat Ya nih Akhirnya mereka berangkat Jam Masih menunjukkan sekitaran Jam 11 Jam 12 Dan Ini suasananya masih Aman-aman aja Aman-aman aja Ya tapi Memang Pak Husni ini Dari awal berangkat Dia udah kayak baca-baca Hatinya gak yakin Deg-degan segala macem Apalagi Setiap melewat Persimpangan jalan Yang ada pos polisinya gitu Dia kayak Ya Allah Apalagi pas kena lampu merah tuh Kayak Aduh Pak Erni Udah ternyata Aman-aman aja Ah yaudah deh Akhirnya Sekitaran jam 1 lebih Atau hampir jam 2an gitu Pak Erni kayak Duh sepi amat sih Dia akhirnya menyalakan tipnya guys Tip trucknya tuh udah nyalain Udah udah nyalain Berapa jalan gak lama Terut Tipnya mati Wah timnya mati Tapi masih jalan gitu Akhirnya digebrak lah tipnya gitu Akhirnya digebrak tipnya Terut 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 Pas udah ngeliat ke kiri Kok ada yang aneh ya Gitu Ada yang aneh ya Pas liat ke arah mayat Yanni Ternyata Kepalanya Yanni tuh Tengkleng ke arahnya Pak Husni Oh di sini Di sini gitu Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Allah Akhirnya dibenerin Udah dibenerin gitu Terus Tipnya mati lagi Aduh mati lagi Benerin-benerin gitu Terus Aduh Tidak ada lampu Dan gelau Ya udah deh Aduh ini udah ngelorot gini Ke pinggirin lah Ini ke pinggirin Turun dia Turun dia Turun dia dari Tempat duduknya kan Pas turun Menuju ke Apa Pintunya Yanni Pas dibuka Pak Husni ini kaget Ternyata mayatnya ini sudah dalam keadaan yang rapih seperti di awal Duduk lagi Duduk lagi Tapi sayangnya Tidak dengan kondisi terikat Hanya duduk dan kepala yang tengkleng ke arah jendela Terus Ya Allah Bayaninya Kayak Ini tadi kok ngelorot Ini apa Saya capek ya Pas dilihat Talinya tapi ke bawah Pas diambil talinya di kakinya Lampu truknya mati Dan Pak Husni ini kayak Lagi megang talinya nih Kok mati ya Yaudah deh Dilihat dulu Dilihat dulu Talinya belum sempat ditaliin Ditaruh dulu Pintunya Yanni ditutup lagi Dan dia ke depan Pas ke depan Cess Truknya mati Jadi udah kondisi lampunya mati di awal Sekarang truknya mati Nah akhirnya Aduh kok mati Ya Allah Astagfirullahaladzim ini ada apa Akhirnya dia kayak Mau apa Mau nyalain dulu truknya deh Dia menuju lagi ke tempat Kursi si supirnya Tapi Pas dibuka ke tempat supirnya Dia kaget guys Yanni ini sudah Berada di dashboard mobil lagi Terjatuh Dan mulutnya Tersumpal tali yang tadi dipegang oleh Pak Husni Dia kaget Astagfirullahaladzim Ya Allah Ini kenapa tadi duduk Terus Pas digapai gitu Pas digapai gitu Dia kayak Ya biasa kok mulutnya Ini kok ada talinya Akhirnya dia mendudukkan Yanni Mendudukkan Yanni Terus udah gitu Dia mencoba untuk Stutter dulu Si apa Si ini nya Dinyalain Dan akhirnya Si truk itu nyala lagi Lampu itu nyala lagi Lampu itu nyala lagi Dan akhirnya Dibenerin secara bener Pas dibenerin Ada timbul yang kaget lagi Ternyata Dari selangkangan Yanni Ada darah yang merepas Sudah kayak Astagfirullahaladzim Ya Allah Ya Allah Selamatkan saya Selamatkan saya Udah seperti itu Malah Truknya mati lagi Setelah truknya mati lagi Ternyata di Dibunyikan lagi Dibunyikan lagi Dan ternyata Tidak ada apa-apa Semuanya nyala Nyala lagi Dan akhirnya Jalan lagi Lampu itu Sambil Dibunyikan Dibunyikan Satu jam perjalanan Paus ini kayak Ngerasa ngantuk Kayak ngerasa ngantuk Dan sesekali juga Paus ini kayak Ngelenyap beberapa kali Ya ngek Dan pada saat Ngelenyapin beberapa kalinya itu Terus Ada suara yang Bisikin di Telinganya Dengan bilang Aku dibunuh Setontak Pak Husni ini kayak Bangun langsung Ngeram di tengah jalan Pas ngeram di tengah jalan ini Dia melihat Bahwa Kearahnya Yanni Dan Yaninya hilang Pada saat itu dia kayak Cuman bisa Ini setir terus kayak Di bawahnya gitu Astagfirullahaladzim 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 Yang seperti perempuan Dengan berdarah Dengan mulut yang Mengangat Bayangin sama kalian Posisinya itu seperti Kayang Oh Dan dia menghampiri Si truk itu tadi Dar 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 Ternyata Pak Husni itu ada Yang mengetuk Kaca jendela Truknya Dar 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 Dia makin Apa makin Makin takut Makin takut Dan gak bisa jalan Dan akhirnya diketuk lagi Dar 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 Akhirnya mencoba Melihat kesini Tes Dan ternyata Ada dua orang Yang menghampiri Pak Husni Dibukain nih Dibukain Pak Orang ini bilang Bahwa Pak Kalau mau tidur Jangan di tengah jalan Pak Gitu Mas Saya gak tidur Mas Dari tadi Bapak tidur Dari tadi Ini truknya ngalangin jalan Kami mau lewat Astaga rajin Bapak itu tidur Sama teman Bapak Itu di samping Dan pas saya ngelihat Ternyata Itu mayatnya Ini masih ada di situ Dengan posisi yang Gak tadi Masih sama seperti tadi Nah setelah itu Daripada ketahuan Pak Husni Dibawah mayat Akhirnya Dia hanya Ya udah mas Minta maaf Saya minta maaf Saya pinggirin dulu truknya Kalau Bapak mau istirahat Boleh dipembengsin di depan Pak Katanya gitu Nah terus udah gitu Akhirnya Pak Husni Meminggirkan truknya Terus udah gitu Pemuda ini Ngelewat Udah gitu Terus Sontak Pada saat itu Kayak Dilihat Dan dia cuma bilang Neng Tolong jangan ganggu saya Saya hanya mengantarkan kamu Neng Saya hanya mengantarkan kamu Pas udah gitu Mau jalan Truknya kan yang tadi mati Dinyalain lagi Truknya yang tadi nyala Eh yang tadi mati Ces Akhirnya nyala Tapi Pas nyala Pas lampunya menyorot Ada satu yang mengagetkan Pak Husni guys Di depannya Kaca 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 truknya Tergantung sosok wanita dengan kepala di bawah Sambil bilang Hilman 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 yang bunuh dan perkosa saya Handphone saya Handphone saya Terbalik Terbalik Berbicara seperti itu Dan Pak Husni akhirnya Pingsan Tuh Jadi Udah kejadian itu Pak Husni pingsan Besok paginya Besok paginya Pak Husni ini terbangun Dari pingsannya Tapi terbangunnya Ada di kamar Rumahnya Pak Husni Jauh Setelah bangun Ada yang mengotok pintu rumah dengan gaduh Dan dia melihat Itu Hilman Kok ada sama warga Dia mengetuk pintu Dan Seperti dejavu Hilman Pas masuk Dan diterima oleh istrinya masuk rumah Dan dia bilang Pak Husni Pak Husni boleh minta tolong Antarkan Yanni Sudah meninggal Pake truk aja pak Ke Jawa Tengah Pak Husni ini berpikir sebentar Bukan Yanni bukan bunuh diri Tapi Yanni kamu bunuh Sontak Si warganya itu kayak gaduh gitu Loh pak Loh apa nih bapak kok Ngomongnya kayak gitu Coba cek handphonenya Yanni Gitu Jadi itu seolah kayak udah dikasih tau sebelumnya Dan ternyata kejadian itu tuh belum terjadi Jadi Pak Husni nya itu dikasih mimpi dulu Seperti itu Ketika dicek Handphonenya oleh warga Dan bener aja guys Malam itu Timbul cek cok antara Hilman dan Yanni Dan Yanni itu merekam kejadian itu lewat voice Ada voice Ada voice gitu Jadi pada saat Melakukan pemberkosaan dan pembunuhan itu Di rekam oleh handphonenya Jadi seolah-olah dibuat bunuh diri Dan Yanni seolah-olah digantung untuk dibunuh diri Kurang lebih ceritanya seperti ini Ini berapa menit ya Cukup gak ya Kurang lebih ya Kurang lebih ceritanya gitu Itu gitu Jadi Pak Husni ini sebenernya Apa ya Dia diberi Lalu diperlihatan Dari tidurnya Dari pipinya Sebelum kejadian itu terjadi Kejadian itu memang terjadi Yanni itu memang meninggal Tapi Tidak yang diceritakan oleh Hilman bunuh diri Melainkan Diperkosa dan dibunuh Menurut kalian gimana guys Keungnya di sebelah mana Kalau saya sih emang pengalaman Kalau saya mungkin bukan Pengalaman Bukan Yang perkosa dari Mas Ahil Mas Ahil Naik kendaraan Kalau saya mungkin motor Tapi bukan kendaraan mobil gitu Dan kalau emang berhenti Di tempat gelap Terus lampu motor mati itu Paniknya lu Apalagi kalau lihat keseluruhan itu Gak ada kelihatan rumah warga Atau penerangan jalan Itu paling ekstrim sih Ya itu Pernah ya kejadian itu Ya itu Belum biasa Tapi karena apa itu Motornya aja mati Atau Ada yang lain gitu Kayaknya bukan emang Jalan disentrifis aja Oke Emang keadaan kayak gitu tuh Bikin panik Bikin panik gitu Dan Gak kebayang di posisi si bapak Kalau dia paham pajak gitu Apa yang harus dilakukan Tapi gak tau bener atau enggak ya Ini kan santer ceritanya Terdengar bahwa Ya Mau di luar sana tuh Ada ya Seperti itu Ada tuh maksudnya Si pengantar jenazah Atau mayat ini Saya kaya itu Dua pengantar jenazah Kalau dari Adit sendiri Gimana deh Ya itu sih Sebenarnya yang salah menitnya Pertama saya bawa jenazah Yang kedua Ternyata dia gak bunuh diri Ya ya ada twistnya Ya Jadi Ya gitulah Jadi kan memang dari awal Si Hilman ini kayak udah punya ide Kayak Punya ide yang tuh Ya udah pake terk aja gitu Dan itu tuh emang Akan terjadi sebetulnya Cuman dikasih tau dulu Gitu Kalau saya sih Kalau berhubungan sama Mau apa Kendaraan gitu ya Kendaraannya tuh Ada tuh di desa Bapak saya tuh Jadi ada namanya jalan Namanya tuh Jalan Kuburan Tugel Jadi kalau di bahasa Indonesia Kuburan patah Kuburan potong gitu Yang kiri kanannya kuburan Yang dulunya tuh Kuburan Terus tengahnya tuh Dibikin jalan Jadi kiri kanan masih kuburan gitu Kalau orang yang gak tau Itu ngelewat situ tanpa Lakson Itu kejadiannya sama kayak Alika tuh Bakal kendaraannya bakal berhenti Mati secara lampu dan mesin Dan diliatin Ah Itu katanya Tidak sopan Jadi dia Punishmentnya diliatin tuh Lihat Tapi kalau orang yang udah tau Dan lakson Ya dia akan jalan seperti biasa aja Itu kayaknya seru untuk diceritain di Munggu depan Itu banget Kalau itu Itu kisah nyata tuh Bahkan Bapak saya sendiri mengalaminya Oh Dari Jawa tuh Aduh Oh ya sesini nanti dia ngebanyol Itu karena ngantuk aja gitu Ya udah terima kasih banyak Udah mendengarkan cerita ini Kalau di rating Nilainya berapa Sembilan lah ya Sembilan ya Ini 9 dari 10 9 dari 10 ya Aduh 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 Ceritanya udah Iya Jadi Aduh Si Helman ini ternyata gila sih Gitu Terima kasih Penonton Yang udah dengerin Cerita Episode kali ini Nanti minggu depan Kita akan kembali lagi Mudah-mudahan Ini Membernya lengkap ya Atau enggak Nanti Ada satu yang enggak Malah jangan-jangan Nanti Enggak semuanya Jangan dong Cerita sendiri nanti Gak boleh dong Yaudah Terima kasih Sampai ketemu lagi minggu depan Di program yang sama Di program keeng Jangan sama I channel I channel I channel I channel I channel I channel I channel